Halo, para salam kursi terik di Gebaru untuk janjana SMA SMK Tahun 2022 secara khusus di Provinsi Sulawesi Selatan dan lebih khusus lagi yang ingin bendaftar di SMA Negeri 5 Tentara Raja Sebelum memasuki masa pendaftaran, ada baiknya menyimak informasi awal tentang PPDB Tahun 2022 Mari kita simak sama-sama lewat slide berikut PPDB Tahun 2022 Perlu ingat bahwa jalur pendaftaran SMA tetap memiliki pada kuota dan yang perlu diperhatikan adalah Jalur sonasi itu 50% Anak guru 2% Jalur afirmasi atau yang menggunakan kartu PKH Program Keluarga Harapan itu 15% Prestasi non-akademik itu 10% Perpindahan orang tua atau wali murid itu 3% Dan prestasi akademik itu 20% Berikut untuk jalur pendaftaran SMK dan kuotanya Yang menarik adalah di jalur pendaftaran SMK Ada kuota untuk anak dunia usaha dunia industri mitra SMK Yang disingkat dengan Dudi Itu ada 5% Selebihnya ada prestasi akademik 60% Perpindahan tugas orang tua wali itu 3% Prestasi non-akademik 5% Afirmasi 15% Sementara jarak terdekat dari sekolah itu hanya 10% Sonasi pada SMA Abdan terdekat ke sekolah SMK Diperhatikan baik-baik ketentuannya Nah untuk jalur afirmasi Harus diperhatikan bahwa Kuota afirmasi adalah Penyandang disabilitas Itu pertama Dan keluarga penerima program keluarga harapan Jadi Buat adik-adik yang mendaftar di jalur afirmasi Pastikan memiliki kartu PKH Berikut perpindahan tugas orang tua wali Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru Yang harus mengikuti orang tuanya atau walinya Berpindah tugas ke tempat yang baru Berikut Tentang anak guru dan tenaga kependidikan Di sekolah bersangkutan Kuota ini diperuntukkan bagi calon peserta didik Baru jenjang kesemana dan semuka Dari anak guru atau tenaga kependidikan Di sekolah tersebut Ini yang anak Dunia usaha dunia industri Mitra SMK Jadi ini Teman-teman yang di SMK tahu lebih banyak Prestasi non-akademik Kuota ini diperuntukkan bagi calon peserta didik Baru jenjang kesemana Yang memiliki prestasi non-akademik Prestasi non-akademik itu seperti apa? Simak informasinya Nah Ini tentang prestasi non-akademik Misalnya Lomba lari Pencah silat Taekwondo Bola voli Futsal Itu semua masuk dalam Prestasi non-akademik Dengan bobotnya Masing-masing Semakin tinggi levelnya Maka peluang untuk diterima Akan semakin Horus Nah ini ada ketentuan khusus Dibilang keagamaan Dan kepermukaan Silahkan disimak baik-baik Selanjutnya Jalur prestasi akademik Nah Jalur prestasi akademik ini Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru Yang sistem penilaiannya Merupakan gabungan rata-rata nilai rapor Atau yang sederet semester 1 sampai dengan semester 5 Jadi disini Ini adalah Perengkingan nilai rapor Dari semester 1 sampai 5 selama DSMP Tapi perlu diperhatikan Bahwa Maka pelajarannya yang digunakan Untuk jalur prestasi akademik adalah Satu bahasa Indonesia Matematika Bahasa Inggris IPA dan IPS Jadi buat adik-adik yang ingin Jalur prestasi akademik Pastikan Nilainya Tinggi pada 5 bidang studi Nah Boarding school itu adalah Sekolah berasrama Nanti kita simak Di slide berikutnya Yang mana saja yang masuk dalam Sekolah berasrama Atau boarding school Nah ini dia SMA Boarding school Di Provinsi Sulawesi Selatan Ada semua 17 Makassar Seman 30 Pangkep Seman 5 Pare-Pare Seman 11 Pangkep Seman 11 Pindrang Seman 6 Baru Dan Seman 5 Goa Nah Daya tampung Ini perlu diperhatikan Bahwa jumlah peserta didik Di SMA Dalam 1 rombel Diatur sekurang-kurangnya 20 siswa Dan paling banyak 36 siswa Per rombel Silahkan diperhatikan Adik-adik ya Semoga nanti Bisa berhasil Dalam PPDB Tahun ini Masuk di Sekolah Impian Nah ini yang paling ditunggu-tunggu Saya yakin Ini yang paling ditunggu-tunggu Yaitu Jadwal Pendaftaran Nah diperhatikan Baik-baik ya Bahwa Ia akan menerima Pendaftaran pertama adalah SMA Jalur Boarding School Ya berikut Ada nanti SMK Jalur Afirmasi Jalur Perpindahan Tugas Orang Atau Wali Jalur Danak Guru Dan seterusnya Ya Pendaftaran untuk Boarding School Dan SMK Itu dimulai tanggal 20 sampai 22 Juni Dan Proses-proses selanjutnya Nah yang paling ditunggu-tunggu adalah Jalur Afirmasi Perpindahan Orang Tugas Orang Atau Wali Jalur Anak Guru Prestasi Akademik Dan Prestasi Non Akademik Untuk janjang SMA Itu dimulai tanggal 27 Juni Sampai 29 Juni Tahun 2022 Dicatat baik-baik Pendaftaran di jalur SMA Serentak Sesulawesi Selatan Dimulai tanggal 27 Juni Sampai 29 Juni Tahun 2022 Tapi ingat Khusus bagi SMK SMA SMK Sekolah Negeri Ya Swasta Tidak masuk disini Sekolah Negeri Dan juga Warning School Jadi di catat baik-baik Dimulai tanggal 27 Juni Sampai 29 Juni 2022 Itu jalur pertama Itu Afirmasi Perpindahan Tugas Orang Atau Wali Jalur Anak Guru Prestasi Akademik Dan Jalur Prestasi Non Akademik Nah Untuk jalur sonasi Mungkin ini Apalagi ditunggu-tunggu ya Untuk SMA Jalur sonasi Itu pendaftarannya Tanggal 4 Sampai 6 Juli Tahun 2022 Jadi Jalur sonasi Nanti di bulan Juli Akhir Juni Itu adalah Jalur Afirmasi Dan jalur-jalurnya lain Jadi Perhatikan Ini harus Diperhatikan Baik-baik Jalur Jalur Pendaftarannya Dan tanggalnya Baik Nah Ini diperhatikan Informasi tentang Jalur sonasi Dan afirmasi Berikut Ketentuan Dalam Seleksi Jalur Perpindahan Orang Tua Wali Anak Guru Dan Anak Tenaga Pendidikan Prestasi Akademik Morning School Dan Anak Muda Anak Dodi Mitra SMK Perhatikan Pertimbangan Pertimbangan Dan ingat Mekanisme PDB itu ada dua ya Online dan Offline Terkait masalah Website pendaftaran Tunggu informasinya Di bulan Juni Atau menjelang Penerimaan Preserta Didi Baru Akan kami Sampaikan secara resmi Informasi Website Pendaftaran Jadi Tidak disarankan Ke sekolah Meminta formulir Tapi Mendaftarnya Secara Online Nah Ini dia Beberapa sekolah Yang akan Maksanakan PPD secara Offline Atau secara Tetap muka Karena berada Di wilayah Yang memiliki kesulitan Dalam mengakses Jaringan internet Kurang lebih Ada 43 SMA Negeri Se-Sulawisi Selatan Dan Ini yang penting Ingat Proses Pendaftaran Ulang Bagi semua Calon Preserta Didi Baru Di sekolah Negeri Tidak Dipungut Biaya Alias Gratis Ketentuan 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 Lainnya Silahkan Dibaca Dan Simak Baik Ya Adik Adik Nah Ini informasi Terkait Perpindahan Keserta Didi Nantinya akan ada Kanal informasi Dalam Media Media Sosial Yang akan diselenggarakan oleh Pihak penyelenggara Di setiap sekolah negeri Dan Terlalu juga dari Capang Dinas Wilayah Masih-masih Terima kasih Demikian informasi awal Tentang PPDB Jenjang SMK SMA Dan SMA Boarding School Tahun 2022 Di Provinsi Sulawesi Selatan Semoga bermanfaat Dan Selamat Mempersiap pendiri Untuk Mengikuti Seleksi Penerimaan Persiap pendiri Baru Tahun 2022